94.7 Radio Enjoy FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga selalu sehat untuk kita semuanya Salam Bios 7 Hari ini Sriwa akan adakan podcast nih Apa sih itu podcast mungkin ada yang belum tahu Pertanyaannya yang bagus banget ya Kalau mempertanyakan apa yang masih belum diketahui Podcast itu seperti obrolan dengan narasumber langsung Jadi nanti akan Sriwa hadirkan Narasumbernya langsung ke studio ya Jadi kita nanti akan membahas suatu topik yang seru banget untuk dibahas Apa sih topiknya? Topiknya adalah Yacht of Chance nih Pemuda perubahan Dengan tema yang lebih inti hal kecil membawa perubahan Dan nanti Sriwa juga buka sesi tanya jawab ya Di jam 10 sampai jam setengah 11 Jadi untuk kalian enjoy yang mungkin ada pertanyaan Atau mungkin ada saran Bisa langsung dihubungi di jalur interaktifnya Di 085-235-972-807 Dan langsung aja ya Di hadapan saya sudah ada narasumbernya langsung Ini mau tak perkenalin apa perkenalan diri sendiri mas? Oke halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat enjoy ya Dimanapun anda berada Perkenalkan nama saya mas Arief gitu ya Penyer juga di enjoy gitu ya Kebetulan kita ada program ya Program kita sendiri dan juga kita podcast kali ini Dan sistemnya tidak interaktif Kita hanya obrolin masalah pemuda dan juga isu-isu pemuda di kalangan desa gitu ya Betul di masyarakat sekitar aja ya Jadi masyarakat sekitar Jadi intinya nanti hal kecil itu bisa menjadi besar dari siapa? Ya dari kita Dari kita, dari pemuda Nah lebih lanjutnya bagaimana kita simak yuk Ini dia podcast kali ini Dengan tema hal kecil membawa perubahan yang besar Betul sekali Pemuda, kalau bicara tentang pemuda itu berarti ya kita ya Kita dan juga pemuda ini definisinya banyak sekali itu Mbak Sriwa Apa Mas Arief? Definisi pemuda menurut Mas Arief itu adalah Seorang berusia 8 tahun, 18 tahun ke atas Yang mempunyai dedikasi dan juga mempunyai jiwa kepeloporan Atau berdaya saing tinggi terhadap pemuda-pemuda lainnya Itu yang namanya pemuda dan juga jiwa semangatnya itu membara terus Betul, kalau pemuda itu semangatnya luar biasa memang Tidak usah diragukan lagi ya Apakah orang tua itu disebut pemuda? Nah ini lihat jiwanya dulu Oh iya Maupun ini ya bisa dikatakan orang tua berusia 50 sampai 70 atas Oke Tetapi mempunyai jiwa muda, semangat Betul Itu layak kah disebut pemuda? Saya katakan layak 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 juga Biasanya kan ada kata-kata yang gini Usia boleh tua tapi jiwanya harus tetap muda dong Harus muda Itu harus penting sekali untuk kita pertahankan sampai saat ini Betul sekali itu Jadi pemuda ini Mbak Sriwa Seperti saya katakan tadi adalah Pemuda yang mempunyai semangat kepeloporan Apasih semangat kepeloporan itu Yaitu bisa merintis apapun yang dia kerjakan Apapun itu Meskipun hal itu kecil, secuil Namun itu menghasilkan hal yang besar Nah itu akan membuat perubahan Ya betul Dimana pun kita berada Ya dan biasanya perubahan itu dimulai dari hal kecil memang Betul Gak bisa langsung besar Gak bisa instan ya Gak bisa instan Mi instan aja Masih Sik diseduh mas Sik diseduh Gak bisa langsung makan loh ya Oke Mungkin kita sapa-sapa dulu Sahabat Youtube ya Di MT Oficial Dan juga sahabat Fanvin Enjoy gitu ya Mungkin yang lagi mendengarkan Betul sekali Yang lagi melihat gitu ya Di acara podcast Youth of Change ini Semoga bisa bermanfaat ke depannya Oke Tentang pemuda ini Kebetulan Mas Harip menjadi Seorang pemuda pelopor di Kabupaten Lumajang Yang diberikan Apa ya Tugas gitu ya Tugas untuk memberikan Ini nih Pencemaran Betul Tapi pencemarannya hal baik Yang baik loh Mas Gak usah pencemarannya buruk-buruk Gak boleh Pencemaran yang baik Dan juga Ya ini Mempromosikan Mencari anggota baru Pada seleksi pemuda pelopor selanjutnya Seperti itu Oke Dan mencari pemuda-pemuda baru Generasi-generasi berikutnya Oke Dan juga Insya Allah Kalau bisa Tahun ini Berangkat ke Jawa Timur gitu ya Doakan semua saja Ke provinsi gitu Pemuda pelopor Jawa Timur Kalau sekarang Statusnya masih pelopor Lumajang gitu ya Kabupaten Gitu Doakan yang terbaik lah Mas Untuk Kabupaten Lumajang tentunya ya Lumajang lebih maju Membawa nama baik Lumajang tentunya Wah Ini rupanya ada Pak Deprayat ini Yang lagi monitor Selalu ini setia Semuanya kayaknya jiwa muda ini Semuanya yang monitor ini jiwa muda Ari Percatuh Dan juga ini adalah Ada yang lagi mendengarkan Mungkin ya dari Teman-teman kita Di Sanggar AMT Ada Mas Lana Ada Mas Ardi Ada juga Teman-teman yang lainnya juga ya Mungkin stay tune Di 900.7 Gitu Terima kasih yang sudah Stay tune Dan juga terima kasih yang sudah menonton Betul Ini ada beberapa pertanyaan lah Mas Oh gitu ya Iya dong Sudah terima Apa siapin Siap apa enggak ya Harus siap dong Soalnya ini juga nanti Mungkin akan bermanfaat Bagi pemuda yang lagi mendengarkan ini kan Saya jawab dengan apa yang saya bisa Betul sekali Oke Kita saling belajar ya Mas Betul Bukan kita sok-sokan Wah apa sih Kok kayak sok tahu pemuda gitu ya Kita memang mencari sumber ini Dari siapapun Betul Ilmu itu ada dimana saja Asalkan kita mau mencarinya sih ya Mas Betul sekali Oke Langsung aja ya Pertanyaan pertama nih Siap Oke pertanyaan pertama nih Sriwa Tujukan untuk Mas Harif tentunya Bagaimana peran pemuda Dalam mendukung daya saing bangsa saat ini Jadi bagaimana peran pemuda itu apa aja Peran pemuda ini yaitu Menjadi garda paling depan Garda terdepan Garda terdepan Masa orang tua disuruh di depan gitu ya Gak mungkin dong ya Gantian Kan orang tua dulu juga pernah muda Udah pernah ada di depan Sekarang gantian yang muda berada di garda yang depan Betul Satu itu Kemudian daya saing Mempunyai daya saing yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat dan pengaruh-pengaruh yang lainnya Seperti persaingan di dunia pendidikan itu yang sehat Di bidang ekonomi mungkin ya Kayak perdagangan dan peternakan dan lain-lainnya Ini harus berdaya saing yang secara sehat Oke Dan juga berkolaborasi dengan sehat Karena banyak sekali orang yang pembisnis atau pemuda-pemuda milenial sekarang Itu lebih banyak berusaha sendiri dan usaha Dan itu sekarang mengarahnya kolaborasi Kolaborasi ini saling bergantungan Oke Saling bergantungan sama pemuda lainnya Nah di dalam hal itu Itu sangat penting sekali untuk kita lakukan Karena kenapa Meminimalisir daya saing yang tidak sehat Oke jadi harus yang sehat ya Betul Jangan iri-irian juga itu Oke Karena pemuda itu ya Wah aku disaingin angkare igore Cara jawani ngono ya Saya disaingin sama anak itu Saya gak mau kalah Harus lebih unggul dong Oke oke Bagaimanapun caranya dilakukan Nah itu mengibatkan GCA Jadi terpecah belah pemuda ini Oke Jadi intinya daya saingnya harus sehat sih Betul Asalkan yang positif-positif aja ya Daya saingnya ya Betul Apalagi di era sekarang yang memasuki Ekonomi yang menurun Betul lagi pandemi juga Terus sekali Banyak pemuda-pemuda yang sekarang Gak mau kalah dengan orang yang lain gitu ya Ya ini bisa dirasakan Ya di sekitar kita gitu ya Jual ini jual itu jual ini dan lain sebagainya Tapi kalau berani bersaing itu bagus ya mas ya Tapi asalkan sehat loh ya Asalkan sehat Kalau gak sehat ya gimana? Ya kalau gak sehat itu tidak membawa perubahan Betul Karena disini temanya Yacht of Ching Pemuda membawa perubahan Jadi apapun yang kita lakukan Sekecil apapun harus membuahkan hasil Apapun hasilnya itu Yang penting kita berkarya dulu Iya jangan terlalu memikirkan hasil dulu Yang penting kita prosesnya itu gimana Gitu Dan juga disini kita skip dulu ya Ada Bu Rini yang lagi stay tune nih Oke Bu Rini selamat pagi Selamat pagi ya Bu Rini ya Sama Pak Lihinnya mungkin Lagi santai-santai nih mas Lagi santai Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kemarin ya Yang mungkin lagi monitor Ada dari mas Randy dari Jember Sudah memberikan ilmunya Dan juga memberi sharingnya nih Antar pemuda Nah jadi kemarin itu sebagai contoh aja ya Mbak Sriwaya Ada pemuda utama di kawasan Jember Yang meluangkan waktu main ke sanggar kita Sanggar ART gitu ya Dan disana kita sharing tukar pendapat Tukar pengalaman Dan juga kita diajarkan gimana caranya Menjadi leadership dan juga berbudaya lebih Milenial dan profesional Asistensinya sangat luar biasa Selamat pagi menjual siang Untuk Mas Randy ya mungkin sedang menonton Mungkin gitu Mbak Sriwa Untuk berdaya saingnya Mungkin gitu Oke Pertanyaan pertama udah selesai ini berarti ya Iya betul Berarti kita pindah ke pertanyaan kedua Nah betul sekali Ini masih banyak pertanyaannya loh Mas ya Aku masih kepo Aku masih kepo Iya Pemuda harus kepo Oh iya itu kepo Kepo itu penting Asalkan keponya ke hal yang positif Betul mencari tahu ya Betul sekali Dan langsung aja Apa sih yang menjadi masalah Bagi pemuda sekarang itu Mas? Masalah utama Masalah dari pemuda sekarang Masalah utamanya yaitu pada Kepercayaan diri masing-masing Kepercayaan diri oke Ketika pemuda sejaman sekarang Yang notabenya Biasanya nongkrong ke kafe gitu ya Kemudian ada yang diem di rumah Dan macam-macam pokoknya Oke Nah kepercayaan jadi pemudanya sendiri itu Bagaimana caranya untuk memunculkan Masalahnya ada di kepribadian masing-masing Masalahnya apa? Pemuda jaman sekarang ini beda dengan jaman 2019 ke bawah Bedanya di mana? Bedanya yaitu terpengaruh adanya Corona ini ya Pandemi ini loh ya Ini memang fakta Ini memang fakta Dan saya sendiri juga Kita sendiri mungkin merasakannya Apa mas? Apa itu mas? Rasanya itu ya Sakit di hati Oke itu Mungkin masalahnya di ini ya Di pemudanya Kepribadiannya Kemudian Sosialnya Ini berkurang Kok bisa? Karena apa? Karena masalah pandemi ini Pemuda ini Seringnya Bermain dengan gadget Dan juga Sudah terbiasa dengan Daring dan lain-lainnya Itu pun bisa Mempengaruhi sosial Tapi tidak bertemu langsung itu menjadi Suatu yang kurang bagi kehidupan kita Betul Rasa malas juga Itu ada Oh efek Efek di rumah aja Itu masih terasa sampai sekarang Walaupun sekarang sudah new normal ya Betul Tapi itu ada Hal positifnya juga sih ya Bisa Meminimalisir Penyebaran virus yang kemarin ya Betul Kita tetap mematuhi protokol Tapi kendalanya Yang pertama itu dulu ya Mempengaruhi Kepribadian Pemuda Dan juga Semangat Kerja Pemuda Sebagai pemuda Layaknya pemuda Dan Contohnya Contoh kecilnya Di Desa Senduro sendiri Ini Pemuda-pemudanya Banyak sekali sebetulnya Yang potensi Namun Sekarang pun diajak untuk Berorganisasi Dan juga melakukan Hal-hal yang memang Menjadi program Dan tugas pemuda Itu sekarang Sudah menurun Hanya Satu sampai sepuluh orang Pemuda aja Jadi tertutup oleh Rasa malas ya Malas Kemudian Coro Jawa Ini Aras-arasan gitu Aras-arasan Soalnya kebiasaan Di rumahnya Iya Sudah kulino Sudah terbiasa Jadi Ah Enggak ah Malas Saya sendiri pun juga gitu Tapi Saya merasa Wah ini harus dilawan Ya betul Itu harus punya sifat Seperti itu ya Jadi anak pemuda Jangan malas-malasan Jangan tidur Di rumah dulu Terbahan Terbahan Itu jangan Kita Di rumah aja Meskipun di rumah aja Kita harus melakukan hal kecil Berkarya Kayak apa Yang mempunyai bakat Nyanyi Yang nyanyi Kemudian Yang mempunyai jiwa Musik Ya musik gitu Sekarang kalau Menyalurkan karya Kan juga mudah banget Soalnya media sosial Kan juga mendukung ya Teknologi mendukung Mendikut dan juga Beberapa Pemerintahan itu Juga sekarang Banyak sekali Yang melakukan Perlombaan-perlombaan Kemudian bantuan-bantuan Itu sangat banyak sekali Kita harus bersyukur itu Intinya Mau gak kita Kalau gak mau Yaudah Yaudah Padahal sudah disupport ya Iya sudah disupport Sudah didukung Ngapain gak mau gitu loh ya Yang rugi siapa Ya diri kita Kita sendiri tentunya Bukan orang lain Sudah beres Pertanyaan kedua Oke Langsung ke pertanyaan ketiga Ketiga ini apa nih Bagaimana solusi Dan strategi Untuk membangun Generasi muda Agar cepat tanggap Terhadap perubahan Sosial dan budaya Jadi gerak cepat gitu loh mas Oke Mungkin perubahan Sosial dan budaya Ini memang Ini ya Mempengaruhi ya Oke Dan juga Cara mengatasinya ya Cara mengatasinya Hal tersebut itu Dengan bagaimana kita Melakukan Organisasi Lebih Dengan Kecanduan yang sangat tinggi Waduh Harus kecanduan ya Kenapa kok Harus Kita candu Terhadap berorganisasi Candu Candu Kata-kata candu ini kan Ketagian 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 berorganisasi itu Perlu sekali Karena pemuda itu Harus berorganisasi Betul Untuk apa sih mas Fungsinya untuk itu Pertama sosial Kemudian sharing pengalaman Yang gak tau Malah tau Betul sekali Kemudian Secara Mental Biasanya Isinan Saya gini gak isinan Itu juga Bagus banget itu Kemudian Pengaruh positif Pengaruh positif juga Asalkan organisasinya Yang positif Yang positif Jangan yang negatif Negatif Misalnya si A Si A Wah pinter ngaji Ikut-ikutan Ikut-ikutan Ikut organisasi Di komunitas itu Wah Adalah Ara iku isu ngaji Disini Dia punya Otomatis Menurut Mas Arief Otomatis Mempunyai jiwa Iri Iri itu Iri dalam hal baik Eh karena iku isu ngaji Aku maksudnya isu ngaji Tak belajar Nah itu kan Wah membawa Ini Apa Itu semangat juga Memupuk semangat juga Ada yang bisa Bermain musik Nah Kemudian Bisa yang Sukanya Apa ini Menciptakan karya Karya tari Misal Masa dia bisa Saya gak bisa Nah betul Akhirnya sharing Di dalam itu Dan akhirnya Solusinya Teratasi Betul Jadi bisa juga Iya Juga bisa Memperbaiki Masalah-masalah Yang ada Dan Menjadi perubahan Di desa tersebut Misal nih ya Perubahan kecil Di Sebuah komunitas Oke Komunitasnya itu ada Bidang tari dan Musik ya Seperti di Sanggar Itu Di dalamnya Sebuah organisasi Pemuda Kemudian Ada nih Tamu dari luar Masuk ke Desa Desa Senduro Karena kita berada Di sesa Senduro ya Nah Kemudian Organisasi tersebut Ini Melakukan Upaya tuh Upaya promosi Di sosial media Dan Dipromosikan Dimana-mana pun lah Itu ya Dan akhirnya Pemerintah desa pun Tau nih Keberadaan Organisasi tersebut Nah Jadi Diangkat tuh Sanggarnya Mas Saya minta bantuan dong Iringi Kartari ini Kemudian Yang berdampak positif Dan merasakan Manfaatnya siapa Desanya sendiri Betul Menjadi hiburan juga Tau Dan kita juga Seneng tuh Disuruh untuk Ngiringi tamu Misal penyambutan Dan itu akan Berdampak perubahan Juga Banyak yang merasakan Manfaatnya Banyak sekali Yang merasakan Kan ada Kata-kata Kalau mau wangi Kita itu harus Berkumpul dengan Orang-orang yang wangi juga Iya Dan juga Perempuannya harus Wanit juga Seperti Mbak Sriwa Ini harus berkumpul Dengan Wanit Apa wanit itu Wanita pemberani Oh oke Karena jangan sampai Wanita itu Kalah sama Yang laki-laki Kita setara loh ya Setara Jangan lupa ya Setara Iya Kemarin kita sempat Memperingati Hari-hari ini kan ya Perempuan itu sama Dengan laki-laki Maksudnya Bukan sama Bentuknya Atau apanya ya Apa ya Apa ya Ininya Selaras gitu loh Jadi kalau kita Mau Menyampaikan pendapat Itu sama aja Sama aja Jangan Saling Itu perempuan apa sih Kok lemes banget Jangan Jangan sampai gitu Jangan Gak boleh ya Sekali lagi Gak boleh Jangan Emansipasi wanita Betul Sekarang wanita itu Benar-benar luar biasa Banyak sekali Orang-orang penting Dan itu wanita Wanita Betul Sekarang Luar biasa Oke Semoga aja kita Menjadi pemuda yang Suka belajar Menimba ilmu Dan juga Bisa menerima Kritikan dan saran Itu penting banget mas Kritikan dan saran itu Kita juga harus Bisa menerima Karena itu membangun Dan membangun itu Akan membuahkan Perubahan Sudah ada pertanyaan Yang sudah Gatel Pengen tak tanyain Kepo 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 banget ini Oke yang pertama Bidang apa saja Yang bisa dikembangkan Oleh generasi muda Saat ini Bidang apa saja Mungkin banyak sekali Bidang-bidangnya Terutama di bidang Pendidikan Betul Bidang Sosbutpar Sosial Budaya dan Pariwisata Oke Kemudian bidang Inovasi dan teknologi Bidang pangan Bidang Apa lagi ya Agama Ada Kemudian bidang Teknologi informasi Banyak bidang loh ya Bidang yang bisa Kita Juru Maksudnya Pemudanya tergantung nih Aku sukanya lebih ke bidang Pendidikan nih Berarti Pendidikan gitu ya Sosial juga Kemudian Pengembangan Pengembangan Pendidikan juga ada Sosbutpar Sosial Budaya dan Pariwisata Seperti Yang bergerak di bidang Sanggar Tari atau kelompok seni Betul Itu biasanya yang suka Main musik Atau suka tari ya Betul sekali itu bisa Disitu ada wadah juga Dan juga ada Bimbingan khusus untuk Seni tari dan Musik Untuk pemuda Betul Kalau menurutku sih itu Berawal dari hobi sih mas Biasanya hobi itu Menyuru ya Kalau misalnya hobinya Suka jalan-jalan Ketempat-tempat yang baru Itu kan bisa Menemukan Pariwisata juga Betul Dan inspirasi juga Betul Biasanya hobi itu Membawa perubahan Betul Asalkan hobinya yang positif Positif dong ya Kemudian Di bidang-bidang Sub-bidang Di pemuda ploper ini Nantinya akan Menjadi salah satu Upaya Dispora ya Untuk mengembangkan Pemuda Bibit-bibit Unggul pemuda lagi Di Kabupaten Lumajang Khususnya Untuk mencari Siapa yang menjadi Yang terbaik Di Lumajang Siapa yang menjadi Yang terbaik Di antara yang baik Jadi pemuda ploper ini Banyak bidang sih ya Dan disitu Kita dilatih untuk Persaingan yang sehat juga Di dalam pemuda ploper itu Karena Ada juga Satu bidang yang sama Misalnya bidang pendidikan Dan beda Kelompoknya Beda pemudanya juga Jadi Harus Unggul-unggulan Unggul yang mana Dan seleksi Dilakukan seleksi Biasanya pemuda ploper ini Dilakukan dengan seleksi Tahap pertama Yaitu seleksi di Jenjang Kabupaten Kemudian Memasuki ke Jawa Timur Atau Provinsi Nasional Dan Internasional Nyampe Internasional berarti ya Ya Internasional dan juga Semuanya itu Ada uang pembinaannya juga sih Oke Dan lumayan Dan pemuda-pemuda harus Ya Merasakan momen itu ya Selagi masih muda Iya betul sekali Selagi masih ada kesempatan Ya mungkin Di daerah Sendurun ya Wah ini Sesepu-sesepu Mungkin ada Van Vin-Vin Enjoy Yang anak-anaknya masih muda Umur 18 tahun Sampai 25 Ini bisa nih Didaftarkan Pemuda ploper Melalui Mas Arief aja Juga bisa Jadi yuk Anaknya disupport Didukung selalu Betul sekali Diarahkan ke hal-hal yang positif Jangan dibiarkan aja Karena pergaulan sekarang ini Wah menakutkan Ganas Ganas sekali ya Kalau gak pintar-pintar ya Terjerumus Terjerumus betul sekali Gak kerasa Sedikit demi sedikit Akan terpengaruh oleh hal yang Memang itu Tidak bagus gitu Awalnya diajak Lalu lama-lama Mengajak Iya betul Mencoba dan Nah itu Memakai Ya Begitulah Mbak Sriwa Bidang-bidang Yang memang Ada di Pemuda Khususnya Pemuda ploper Betul sekali Banyak bidang ya Yang bisa dikembangkan oleh pemuda Dan juga di Semua bidang Ini akan Mempengaruhi Masyarakat Dan juga Melakukan perubahan Dengan cepat Betul Banget Karena di Desa Pasti ada pemudanya dong Pasti dong Masa pemudanya Gak bergerak Iya masuk kalah Bising Tua-tua Sing jiwa muda Nah itu Harus kita Gerakkan Semangat juang Para pemuda Betul Banget Oke Jadi banyak sekali ya Bidang yang bisa dikembangkan oleh Generasi muda Tinggal pilih lah ya Mau Di bidang apa Silahkan Sesuai dengan kemampuan Sesuai dengan bakat Dan sesuai dengan keinginan tentunya Betul sekali Mbak Sriwa Oke Pertanyaan pertama sudah selesai Langsung aja Ke pertanyaan kedua Tetap semangat ya Mas Ya walaupun puasa ya Iya dong Harus semangat Walaupun agak haus-haus dikit Ditahan Ditahan Tinggal bentar kok Bentar lagi Beberapa jam lagi Sudah buka Mungkin ada yang gak puasa ya Yuk Puasa ya Semua pastinya Puasa dong Semuanya Dan kelima Pertanyaan yang kedua Maksudnya bukan kelima Kedua Bagaimana strategi menyiapkan generasi muda Untuk menjadi pemimpin masa depan Cikal bakal ini ya Mas Ya pemuda ini ya Betul sekali Dan jadi pemuda itu Seorang ya Seorang pemimpin di masa Yang akan datang Ini Mbak Sriwa Jadi strategi yang utama Yang dilakukan oleh pemuda Yaitu Bagaimana caranya Melakukan perubahan Meskipun perubahan itu Kecil baginya Ya Kecil di mata masyarakat Ah apa sih itu Arek sa'munway ngerti apa Gitu ya Tapi memang biasanya itu Kecil di masyarakat Tapi bagi kita itu Udah besar Mas Iya Jadi percayalah diri Strategimu bagus Dan lakukan apa yang Kamu kerjakan hari ini Betul Mungkin itu sih dari Mas Harim Karena Pemuda itu Mungkin Banyak ya Banyak sharingnya ke teman-teman Banyak pengalamannya Tergantung dengan Pemudanya sendiri Iya betul Mau apa tidak Tapi Terus terang Kalau pemuda itu Keponya itu lebih banyak Keponya luar biasa Sekarang Ada sosial media Bagaimana cara Melakukan ini Itu Dan apapun Bisa dilakukan Di rumah Dan sendirian pun Juga bisa Betul Asalkan yang dilakukan itu Benar ya Jangan sampai menyimpang Jangan menyimpang Sekalipun Dan juga perubahan Yang Akan Mempengaruhi Di masa depan Yaitu Pemuda ini Melalui proses Melalui proses Nah Proses ini Kenapa harus dilakukan Proses itu penting Karena tanpa proses Pemuda itu Tidak akan Sukses Betul Kenapa strategi itu Harus dilakukan Salah satunya itu ya Harus dilakukan Karena ya itu Proses itu Yang akan membawa kita Dewasa Dewasa Dan akan Mempengaruhi Di perubahan Di masa depan Jadi tahu dulu nih Ini berarti Setelah ini gini ya Ini gini ya Caranya Nah Di masa depan Dia akan berpikir Di masa depan Pastinya dunia ini akan Jalannya mungkin Di tegel ya Kita tidak tahu ya Mungkin gitu Pemikirannya Lebih ke arah itu sih Memang juga Harus memikirkan Masa depan ya Harus pikir panjang Nah pikir panjang Nanti Jalan itu mungkin Tidak gitu lagi ya Mungkin bisa berubah Bisa jadi ya Bisa jadi Memang harus punya gitu Sekarang persiapannya apa ya Nah itu Betul sekali Soalnya kan Apalagi bangsa Kan ya gak mungkin Seperti ini terus kan Betul Pasti juga Harapan kita sih Lebih maju lagi Di masa depan Mungkin kayak Seperti pandemi kemarin Gitu ya Pemuda-pemuda yang Mungkin Kreatif dalam Strategi Di masa yang akan datang Dia akan Sigap Dan juga Cepat tanggap Betul Cepat tanggap Ini Corona nih Sama pemerintah Tidak boleh keluar rumah nih Beli-beli aja Gak boleh gitu ya Selalu pakai masker Dan juga Tetap jaga jarak 5M itu ya Bagaimana caranya Dia berkarya di rumah Di Posting di Instagram Di sosial media Pokoknya ya Nah itu akan membuatkan Motivasi baru Mempengaruhi semuanya Dan juga Memberikan Pahala juga Betul Apalagi yang Kalau bermanfaat Bagi orang lain Dan juga bisa Menghasilkan Pundi-pundi Rumiah Iya betul Karena dengan gitu Kita akan Merasakan Nikmatnya Proses Dan juga Merasakan hasilnya Betul sekali Contohnya seperti Youtube Sekarang Youtube Banyak sekali Kemudian Jualan online Apapun itu Gak menyebutkan merek Mas Harif ya Iya gak boleh Itu apapun Bisa tuh Jadi apapun Kita bisa lakukan Meskipun Kutu kecil Asalkan Pasti membawa Perubahan Pasti Masih ada prosesnya kan Kita dari hal kecil dulu Gak mungkin Bisa langsung Menjadi besar Betul Tahap proses itu Penting Ya penting Dan semua orang Pasti Melakukan Melewati itu semuanya Yang tak melewati Adakah Gak ada Gak ada pastinya ya Harus melewati dong Iya dong Harus melewati Jangan di skip Biar tahu Suka dukanya Dalam berproses itu Seperti apa Betul sekali Dan juga Pemuda-pemuda yang Ada di desa senduruh Khususnya ya Mbak Sriwaya Ini Mas Harif lihat itu Banyak sekali potensi yang Akan Melakukan perubahan Contohnya seperti UKM Kemudian Pariwisatanya juga ada Pengelolaannya juga Anak-anak muda Kemudian Kegotong royongan Itu Saya lihat Masih banyak sekali Namun Di balik itu semua Hanya beberapa Hanya beberapa Hanya beberapa Hanya beberapa aja Berarti tinggal Gimana kita Menyikapinya ya Betul Apapun itu Kita harus mempengaruhi dia Ke hal yang positif Dan Mengajak Apalagi yang Mungkin Disini Mohon maaf Yang menganggur Yang pemuda menganggur Itu bisa tuh Bergabung Misal ke Komunitas-komunitas Biar gak Gabut Biar gak jenuh Biar gak jenuh Biar ada Referensi Sharing Dan pengalaman baru Betul Jadi gak hanya Herbahan di rumah aja Jadi ada kegiatan yang manfaat Ada manfaatnya Takutnya kalau di rumah aja Nanti itu bisa melakukan Hal-hal yang Tidak diinginkan Betul Stres kan Kalau di rumah aja Kan mungkin bisa stres juga Kadang halu gitu ya Halu Anak muda sekarang ini Banyak halu nya Dan juga Baperan Tapi kalau halu Memikinkan Membayangkan masa depan Oh gimana sih Gimana caranya Gini-gini Itu kan baik Tapi kalau halu Untuk yang hal negatif Gak boleh itu Tidak direkomendisikan Pak Ali Selamat Siang Pak Ali Yang ada di kawasan Kebonan Pak Ali Bu Ali Sama Bu Alinya Lagi stay tune Wah ini mungkin ada Anaknya yang pemuda Bisa Disuruh dengerin Kita saling belajar Sahabat enjoy Kita saling belajar Kita saling sharing Apapun itu Bentuknya Podcastnya Kita menyampaikan Seperti keadaan Yang faktanya Betul sekali Seven Yang tutup Muka Muka Dan Mari Enjoy Enjoy FM Jajan kawai Mungkin Ada yang belum tahu Jajan kawai itu Seperti apa Ayo dijelaskan Mas Harim Jajan kawai itu Biasanya Orang-orang bilang Wah itu ada Wafur tuh Enak Tapi Ada tapi-nya ya Isinya Menceng 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 Betul Mas Banyak Dan kita ketipu Ketipu Niatnya Nanti makan Wafur Itu menjadi Keseruan Orang Jawa Timur Khususnya Itu sudah Prank Prank yang sangat Luar biasa Prank yang sangat Memicu hati Untuk Apa ya Memakannya Memakannya Dan kalau Biasanya juga Kalau lebaran itu Makanannya itu banyak Ada Ketupat Opor ayam Opor ayam Lontong Lontong Pak Su juga Belimpah Kalau lebaran itu Mas Banyak sekali Banyak aneka-aneeka makanan Tapi nih Banyaknya makanan Banyak juga yang Terjangkit penyakit Betul Soalnya makanannya itu Lemak-lemak Mengandung lemak-lemak ya Santan-santan Itu ya Penting sekali untuk kita Untuk meminimalisir Adanya lemak di tubuh kita Betul Kan gak kerasa Kerumahnya orang Makan Makan Kesini makan Makan lagi Kalau lebaran hari pertama Memang Makannya berkali-kali Dan jangan makan dulu di rumah Makannya di rumah orang Ya pasti Jadi wotoh ya Mas Jadi di rumah itu tetap ya Gak kalong Aduh Ada cara untuk Mengatasi agar kita Terjaga 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 kesehatannya Terindah dari penyakit-penyakit Yang diakibatkan oleh makanan-makanan yang berlumak tadi Gitu Mbak Seriwa Apa caranya Mas? Caranya minum air putih yang banyak Betul Airnya air putih yang hangat Kemudian Ya syukur-syukur Ditambahkan BU7 15 Tetes Dua kali sehari Betul sekali Dan juga BU7 ini Bisa banyak ya Khasiatnya Dan juga Dikonsumsi Jaga panjang Betul Aman-aman aja ya Soalnya terbuat dari bahan herbal Aman saja Betul Dan ada pertanyaan nih Tapi gak Di jalur telepon Mas Mungkin malu ini ya Dari siapa tuh? Di SMS Ini dari Mbak Sinta Yang ada di kawasan Lelumajang Mau tanya nih Ya Mengapa sih Generasi muda sekarang ini Harus cepat bergerak Untuk menghadapi globalisasi? Oke Caranya Mengapa ya? Mengapa? Mengapa ya? Kok harus cepat? Wat-wat gitu Mas Karena pemuda itu Ya seharusnya harus semangat Dan harus cak-cek gitu Cak-cek Cak-cek harus cepat Masa kita seorang pemuda harus Loyu gitu ya Kalau slow gimana? Kalau santai-santai Santuy gitu ya Santuy tapi tepat gitu Santai tapi tepat Santai tapi memikirkan langkah selanjutnya Langkah-langkah selanjutnya yang lebih baik Yang apa Memikir masa depan yang lebih baik lagi Dan bagaimana cara Mendapatkan perubahan Betul Perubahan dirinya dan perubahan bagi Bang Saini gitu Jadi bermanfaat bagi orang lain Terlebih-lebih bisa bermanfaat bagi bangsanya sendiri Betul Betul sekali Dan juga Di era globalisasi yang sekarang ini ya Yang sekarang ini Kita rasakan Banyak sekali pemuda-pemuda yang Banyak sekali yang malas-malasan Betul Sering sekali yang Enggan untuk berorganisasi Dan lain-lainnya Nah ini sangat Menjadi kendala bagi pemerintah untuk Memberikan fasilitas gitu Betul Jadi kayak gak kepakai fasilitasnya Atau mungkin Fasilitas itu Tidak digunakan dengan baik Betul Ngapain harus difasilitasi Orang pemudanya kayak gitu Betul Terlalu santui Kita harus semangat Kita harus bergerak Kita harus berdaya saing yang sehat Dan juga Menjadi pemeran Jangan Sekali-kali lah ya Jadi pemeran Jangan hanya jadi penonton terus Coba jadi pemeran Sekali-kali Itu pengalaman Mungkin bisa bermanfaat Dan bisa membantu gitu Betul Lalu ini juga ada lagi pertanyaan kedua mas Oke dari siapa tuh Mbak Sriwa Dari Mas Fani Yang ada di kawasan Lumajang juga Mas Fani Oke Siap Peran pemuda Itu seperti apa sih Peran pemuda Mungkin di kalangan Desa dulu ya Iya di kalangan terdekat kita Terdekat kita dulu ya Mungkin perannya itu sangat banyak sekali Namun ada yang penting sekali Untuk diperankan oleh pemuda Apa tuh Mas? Perannya yaitu Di dunia sosial Di dunia sosial Di bidang sosial Contohnya Satu Tidak Nunggu Untuk disuruh Oke Jadi contoh kecilnya seperti di Forum tahlilan Oke Di tahlilan seperti orang meninggal Ada tahlilan Nah itu Pasti ada imamnya Nah Nah imamnya ini Yang Mbak Sriwa ketahui Muda atau tua? Tua biasanya kan Tua-tua Sepuh-sepuh Sudah Sepuh-sepuh Nah Peran pemuda Pada saat itu Bagaimana? Seharusnya Mengajukan diri ya Mas ya Kalau bisa ya Iya dong Mempersiapkan diri Dan juga Memikirkan Ini kalau Bapaknya yang tua ini Sudah Misal Tidak ada gitu ya Atau mungkin lagi Berhalangan hadir Siapa yang menggantikan? Kalau bukan Anak muda Cobalah Cobalah gitu Setidaknya itu Memikirkan itu dulu Sederhananya Jadi pemuda itu Perannya Di masyarakat Ya memang Harus menggantikan Orang yang tua-tua Karena Mas Harif bilang Tadi di awal ya Pemuda adalah Pemuda Menjadi garda Yang paling depan Betul sekali Menjadi paling depan itu Ya Menggantikan posisi Orang tua-tua itu Regenerasi itu tadi Berani menunjukkan diri Mas Jangan hanya Berada di belakang Jangan hanya Manut Sekali-kali Berada di depan Sekali-kali menunjukkan Kalau pemuda itu bisa Betul Harus bisa Dan juga Tantangan-tantangan Memang ada ya Tapi itu dilakukan Sedikit demi sedikit Sharing dengan Pemuda yang lainnya Berbagi pengalaman Itu akan Dilewati dengan mudah Betul sekali Itulah peran pemuda ya Dan perannya yang paling penting ini Ketika ada Inovasi Atau Gagasan Atau ide Itu segera diterapkan Dan biasanya Karena pemuda itu Idenya itu kan kreatif Iya Kalau enggak Langsung diterapkan Nanti karatan Ya Seperti itu Kayak besi yang karatan Ya itu Sela Kadaluarso Kadaluarso Kalau udah Kadaluarso itu Enggak bisa digunakan Betul Secepatnya harus diterapkan Tapi Namun dengan langkah proses Dan persiapan yang matang juga Betul Harus dipikirkan juga langkahnya ya Enggak Langsung kita terapkan Ini Langsung terapkan Enggak Harus melalui proses-proses yang Dilakukan Jadi ada prosesnya Betul Proses itu penting Tanpa proses kita tidak akan Sukses Waduh Tanpa proses kita tidak akan Sukses Betul banget Mungkin Sedikit Ya itu saja penjelasan dari Mas Arief Kita saling belajar Betul Kita saling belajar Kita saling sharing Berbagi pengalaman Dan juga menyampaikan fakta Pemuda saat ini Oke Pemuda Ayo berada di gada terdepan ya Untuk pemuda-pemuda saat ini Jangan hanya Menutup diri lah Mas ya Berada di belakang orang Nah betul Sekali-kali di ada di depan Untuk menggantikan gitu ya Belajar Berani dan bertanggung jawab Berani bertanggung jawab Itu penting banget Betul sekali Ya semoga di Desa Senduro Ada generasi pemuda pelopor lagi Untuk kejenjang ke Tahap Lumajang ini Kabupaten Amin Itu nanti juga akan membawa nama baik Senduro ya Desa Senduro Kalau di Desa Senduro Kalau di Tepus ya di Tepus Betul Kecamatan Senduro Ya mungkin aja ada pemuda yang Minat dan mau Untuk berlegasi dan berkontribusi Bagi Desa Kota maupun Indonesia itu Betul Jadi yuk lah Kui 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 kita berlegasi kui Oke Semoga hal kecil yang kita lakukan hari ini Akan menjadi besar Menjadi perubahan Di masa yang akan depan Amin Semangat untuk kita semuanya Semangat untuk pemuda Yang ada di kawasan Senduro Terutama ya Ya betul Oke Ini selesai mas Oh selesai ya Sudah Tidak ada pertanyaan lagi ya Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ya mungkin itu saja Mohon maaf Jika ada Salah kata Atau menyinggung perasaan Dan lain-lainnya Sesama manusia Harus saling memaafkan Dan juga Sebagai manusia Pasti ada Yang salah Betul Dan juga Semoga bermanfaat juga Dan Semoga Pemuda-pemuda Di Desa Senduro Khususnya Bisa ya Bisa menjadi Yang terbaik Untuk Lingkungannya Betul Memberikan pengaruh positif Betul Harus itu mas Harus berusaha Memberikan Contoh yang positif Ya betul sekali Oke sudah ya Sesi Tanya jawabnya Sudah Seriwa akhiri Jadi selesai sudah Acaranya mas Oke terima kasih Terima kasih sudah datang Sudah Mbak Seriwa Bisa menjawab pertanyaanku Mas Banyak sekali dari tadi ya Oke Mungkin Ada tambahan-tambahan Mungkin bisa di Lewat jalur SMS Dan WA ya Betul Besok kah Atau kapanpun Bisa disaling sharing gitu Betul banget Dan ini gimana mas Podcast ini kita adakan Berapa Mungkin ada yang tanya Ya Satu bulan ini Dua kali Dua kali Dengan tema yang Berbeda-beda tentunya ya Setiap pertemuan Topik-topik yang ringan aja Harinya Hari Rabu aja Hari Rabu aja Setiap hari Rabu Setiap hari Rabu Kita akan Podcast Kita akan ngobrol Di minggu pertama Dan minggu ketiga Betul Jadi Untuk menambah warna lah ya Betul Dan juga pengetahuan Sharing dan berbagi pengalaman Betul Itu penting banget pengetahuan juga Gak harus pemuda aja ya Kita juga akan datangkan Dari tokoh-tokoh Masyarakat Dan Banyak sekali Rencana-rencana program Yang kita akan Selenggarakan disini Atau mungkin Kawan Enjoy Ada ide ya Bisa nanti Ide menarik nih Request Requestan Misalnya Minggu depan mau bahas apa Bahas ini aja Mbak Seriwa Betul Ini-ini Bisa aja nanti ya Langsung aja dihubungi Di nomor kita Koordinasi dulu ya Oke Terima kasih Terima kasih